Hi guys, welcome back, it's me Angelika By the way, hari ini hari Sabtu Dan sesuai dengan judul yang kalian udah lihat Aku bakalan membuat makeup look untuk winter yang super simple dari aku sendiri So without any further ado, let's move on to the video Oke guys, sebelum kita memulai makeupnya Kita wajib melakukan pembersihan Nah pembersihan ini ada dua cara Yang pertama itu pakai micellar water Yang kedua adalah menggunakan face wash Kebetulan karena aku baru bangun dan mau siap-siap main salju di luar Jadi aku udah mandi dan juga udah melakukan pembersihan di wajah aku dengan menggunakan face wash Kalau misalnya kalian belum tau, face wash yang aku gunain itu yang dari Emina Brightstaff yang seperti ini Aku udah gunakan itu selama 3 bulan dan menurut aku cocok-cocok aja di kulit aku yang berminyak Aku gak tau mungkin karena tergantung cuaca juga sih Tapi kalau di Indo aku pakai yang Miss Pimple Acne Solution Karena itu lebih cocok di kulit aku Kita membersihkan wajah, kita lanjut ke toner Toner yang aku gunain seperti biasa Toner dari Emina yang Miss Pimple Acne Solution Ingat, kalau misalnya kalian apply toner Jangan lupa ke seluruh wajah secara merata Karena toner ini penting banget untuk mengembalikan kadar pH kulit kalian Jadi kalau misalnya setelah kita cuci muka kan kadarnya berubah Itu akan dibalikan ke neutral dan jangan lupa taruh di leher juga By the way kacanya di bawah guys Jadi kalau misalnya aku sering liat ke arah gini I'm sorry Nah jangan lupa taruh di leher juga Seperti yang aku udah banyak banget bilang di video aku Leher itu penting banget guys Untuk pemakaian produk-produk dari seperti face wash toner, moisturizer itu Pokoknya harus kenak di leher kita Setelah toner aku akan lanjut ke moisturizer Nah moisturizer yang aku pakai itu dari Bright Stuff Ini mengandung SPF 15 dan dia juga mengandung Summer Plum Extract Yang bisa membuat kulit aku lebih cerah dibandingkan kulit aku yang dulu Dan aku udah pakai ini mungkin udah botol ketiga juga Next setelah moisturizer karena aku mau main salju Jadi aku pengennya muka aku itu double moist Supaya nanti kalau di luar gak cracking dan kering gitu Aku akan tambahin dengan Emina Aloe Vera Gel yang 92% Nah untuk kalian yang belum tau sebenernya Aloe Vera ini banyak banget fungsinya Dia itu bisa melembabkan bibir Dia juga bisa jadi lotion Dia bisa jadi moisturizer Pokoknya Aloe Vera Gel ini adalah salah satu tanaman yang paling banyak digunakan untuk kecantikan gitu guys Kalau misalnya kalian tau dulu kan pernah tuh booming yang Nature Republic gitu kan Nah jadi sekarang banyak banget menurut aku inovasi-inovasi dari produk skincare yang udah memakai Aloe Vera Gel Bahkan di yang Miss Pimple Acne Solution untuk spot gelnya Mereka juga udah punya Aloe Vera Karena Aloe Vera itu memang sebagus itu guys Cuman waktu di Indoh Mamaku lebih menyarankan pakai yang asli Karena yang asli itu lebih bagus katanya Kalau ini kan udah dicampur sama perusahaan gitu Maksudnya dicampur produk kimianya gitu ya guys Jadi gak gitu efektif sebenernya Kalau misalnya yang asli dia taruh di kulit bakalan gato banget Dia kayak pengen digaruk gitu guys Nah setelah seperti ini aku akan langsung mulai makeupnya By the way makeupnya aku udah taruh sini Dan langsung aja kita mulai Biasanya aku suka-suka sih sebenernya Aku lebih suka mulai dari alis sekarang gak tau kenapa Jadi alis bagi aku tuh udah lumayan agak easy daripada sebelumnya Karena disini kan aku gambar alis tiap hari ya Jadi yowes Tips dari aku untuk mengambar alis Itu aku ikutin aja bulu aku By the way ini bulu aku udah pernah dicukur Jadi ada shape-nya gitu jadi lebih gampang Terus kalau misalnya bulunya dibawah tumbuh Aku kadang cukur, kadang aku cabut juga So langsung aja kita mulai Oke guys setelah aku ngalis Aku bakalan langsung lanjut ke step bedak Ini tuh bedak dari Innisfree kalau kalian tau Innisfree no sebum mineral powder With jeju natural mineral and natural originated mint Jadi aku suka pake ini langsung sebagai base-nya Aku gak suka pake primer, foundation, CC cushion Karena menurut aku ribet banget Jadi pake ini aja udah cukup banget sebenernya menurut aku Jadi ya gitu guys Terus aku ambil secukupnya Dan aku tap di seluruh wajah aku Nah kalau udah kayak gini Aku langsung ambil brush yang memang untuk powder brush Aku ngambil Terus aku sisihkan aja gitu guys Jangan lupa di area leher juga Next kalau bedaknya udah rata Kira-kira seperti ini Aku akan pake blush on dari Emina yang cheek lid press blush Kalau kalian tau ini cinta banget aku sama dia Gila Bahkan aku udah sampai pake dia jadiin eyeshadow Karena saking cintanya By the way ini udah cracking Aku gak tau kenapa 2 hari yang lalu Dia crack gitu Jadi yaudah Biasanya Itu sampai Aku udah pake sampai ada kayak Biasa kalau udah mau abis gitu kan ada itunya Tapi ini belum mau abis banget sih Terus aku senyum Oke Dia itu membuat kayak lebih fresh aja gitu Kayak Ah I'm so ready gitu Nah kalau biasanya Kuliah Aku segini aja sebenernya udah cukup banget Dan bahkan Kalau aku lagi lazy Aku gak pake Ini Jadi cuman kayak ngali Sama bedak dari yang ini Sefree ini Kadang kalau misalnya ini abis Kayak kemarin ini abis Sekitaran 2 minggu Eh 2 minggu Sekitaran 2 hari yang lalu Ini abis Jadi aku pake yang dari Daily Matte Lose powdernya Emina Itu lebih berfungsi Kalau misalnya kita makeupnya yang lebih agak Bold Bukan bold yang gimana sih Misalnya lebih Kayak buat makeup seharian Baru aku pake yang ini Daily Matte Lose Powder dari Emina Yang Light Peach Nah setelah ini Aku pengen pake eyeshadow Untuk eyeshadow Untuk eyeshadow Mungkin aku akan pake Palette dari Naked 3 yang Urban Decay Ini aku mau pake warna Strange sebagai base nya Karena dia putih gitu Bener-bener kayak gak ada warna gitu guys Di seluruh kelopok mataku Setelah itu Aku gak mau yang jeder banget Yang soft-soft aja Aku ambil warna dari Burn Out Yang bener-bener soft aja Oke Sampai gak keliatan gitu guys Pokoknya dia bener-bener soft gitu Oke Setelah itu Pakai press eyeshadow dari Emina Yang varian Gelato Aku suka ngambil yang warna pink ini Buat taro di tengah-tengah mata aku Jadi kayak gini doang Tuh bener-bener cuman di tengah doang guys Gampang gak sih? Setelah itu kembali ke Emina Checklit Ngambil dikit Terus aku taro di depan Dan di belakang Taro di depan Dan di belakang Setelah itu aku blend Pake tangan Tuh Gak gitu tebal Terus dengan kuas yang agak pipi Yang seperti ini Aku mau taro Di bawah mataku Oke Ini aja deh Terus balik ke palette yang tadi Aku mau pakai ini Ini tuh kayak highlighter Soft eyeshadow Jadi kan Bisa jadikan highlighter Taro di inner corner Terus di inner corner Supaya lebih ngeblast aja Di ujung hidung Di depan mulut Atau di depan bibir atas kita Gila guys Terus disini dikit aja Jangan lupa taro ini C gitu Dan taro di atas alis Dan taro di atas alis dikit Satu lagi Oke Terus supaya gak gitu Kayak nge-crash Aku Apa Aku cuman kayak gini Terus Aku pakai Eyeshadow liquid Dari Miniso Ini bagus banget guys Gila Aku suka banget Dikit Bener-bener dikit Doang Oke Gini aja Sebenernya gak gitu Nanti But I love this so much And Sekarang kita akan Jepit buru mata Setelah mascara Aku akan lanjut Ke Lab mask Dari innya Jadi ini sebenernya bisa dijadikan Lut balm juga Menerah aku Karena dia tuh bagus banget Makanya tipis banget Karena ini oily banget guys Setelah pakai lip mask Dari Imina Aku akan lanjut Ke magic potion Dari Imina Yang nomor 02 Yang sun glow Karena aku Orang yang gak gitu Suka pakai lipstick Jadi At least punya At least punya lip tint Seperti ini aja Udah Bagus banget sih guys Oh iya Mungkin banyak dari kalian Yang kenapa Gak tutupin jawatnya Aku gak gitu Suka tutupin jawat Jadi biarkan dia Berkembang Dan Ya Gitu Terus kadang-kadang Kalau aku mau tutup Paling aku tutupin Pakai Imina Bear with me Yang lain Jadi aku biasanya Aku tutupin satu deh Yang ini bawah ya Aku gak gitu Suka tutupin guys Nanti jawatnya Gak bisa Kayak bernafas Terus kasian juga Kan kulitnya Makanya makeupnya Gak gitu Tebow Tebow banget Gitu Terus aku Paling blend Pakai tangan Udah deh Gak gitu Kelihatan lagi Paling Agak ngeblur sih Nah Paling kalau aku tutupin Yang gini Gak gitu Kayak bener-bener Habis gitu Jerawatnya Nah biasa Setelah selesai makeup Aku selalu memakai Setting spray Untuk menjaga ketahanan Dari si makeup Tapi Karena setting spray Aku baru habis Ini aku pakai Yang brave beauty Biasa Ini bagus banget Bisa kasih efek glowing Ke wajah kita Aku bakalan cari pengganti Dari si brave beauty ini Untuk Setting spray Aku selama disini Karena aku belum ketemu yang cocok By the way Semalam Karena aku kan Ke Sam's Club Terus Aku lagi cari-cari Face mist Ada sih satu yang bagus Tapi harganya bener-bener Mahal gitu Jadi aku gak jadi beli Aku bakalan cari yang Lebih affordable So Inilah hasil makeup aku Untuk winter Di Beijing Oke guys That's all for today's video Don't forget to like, comment, share, and subscribe to my channel And I'll see you on the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax